Mahkamah Konstitusi kembali menggelar Sidang Penanganan Perselesaian Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dalam Alikota tahun 2020 pada Kamis 4 Februari 2021. Sesi kedua pada panel tiga ini memeriksa dua perkara nomor 102 tahun 2021 untuk PHP Kada Kabupaten Lombok Tengah dan nomor 110 tahun 2021 untuk PHP Kada Kabupaten Sumbawa. Mahsan selaku kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam jawaban termohon mengungkapkan tentang adanya dalil dari pemohon pasangan calon nomor urut tiga Masrun dan Habib Ziyadi atas penggunaan ijazah pasu oleh calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah nomor urut empat El Fato Bahri. Atas hal ini termohon memantah hal tersebut pasalnya saat melakukan penaftaran yang bersangkutan telah menyerahkan semua persyaratan pendidikannya. Pada kesempatan yang sama, panel tiga juga melaksanakan sidang terhadap perkara nomor 110 tahun 2021 untuk PHP Kada Kabupaten Sumbawa. Bambang Wijayantos, kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, mengatakan terkait dalil masalah adanya pemilih pada TPS 11 Kelurahan Bugis, faktanya pemilih yang didalilkan tidak terdaftar pada TPS tersebut. Nyatanya terdaftar pada TPS 6 karena yang bersangkutan adalah tahanan Kapolai Sumbawa. Sedangkan Bawaslu, Kabupaten Sumbawa, Samsi, Hidayat, membenarkan bahwa tidak benar adanya intimidasi yang dilakukan oleh KPPS karena dari hasil pengawasan Bawaslu, pemungutan suara berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur pemilihan, hingga akhir pencoblosan tidak ada laporan masyarakat. Bayu Jaksono, Hamdi, MKTP News melaporkan.